Intro Direkturat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri melaksanakan rapat koordinasi pemantapan pelaksanaan pelatihan aparatur desa tahun 2024 di Jakarta. Acara yang diselenggarakan bertanggal 12 dan 13 Agustus ini merupakan rangkaian agenda dari Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa P3PD dalam rangka penyelenggaraan pelatihan peningkatan kapasitas bagi aparatur desa dan pengurus kelembagaan desa. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Laode Ahmad Pebulombo menegaskan kegiatan ini bertujuan untuk melakukan konsolidasi dan memastikan kesiapan seluruh stakeholder baik pemerintah pusat, daerah, dan provinsi. Tujuan utama dari program P3PD ini adalah untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa sehingga mereka dapat memajukan desanya menuju desa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Lewat pertemuan konsolidasi ini kami mengidentifikasi dari segenap unsur-unsur infrastruktur dari kegiatan pelatihan tetap buka itu. Misalnya kepesertaan yang bagaimana, misalnya ada soal transportasi, akomodasi, juga tentu tentang kesiapan penyelenggaraan di daerah. Bagaimana dengan para pencerama, para trainer atau pelatih, dan beberapa dukungan kegiatan yang lain tentunya. Ini sinergi antara pusat dan daerah, antara perencana, kemudian termasuk para penyelenggaraan di daerah. Hal senada juga disampaikan oleh Sestijen Bina Pemdes Pauda. Melalui kegiatan ini, beliau berharap penyelenggaraan pelatihan aparatur desa PAD tahun 2024 dapat terkonsolidasi untuk pencapaian tujuan pelatihan lebih baik dari tahun sebelumnya. Nah kegiatan ini kita rancang untuk menyamakan persepsi bagaimana kita bersama-sama antara pemerintah pusat, provinsi, lalu kita punya tenaga ahli RMC, dan juga semua stakeholders membangun kolaborasi, menetapkan dan melaksanakan pelatihan untuk seluruh aparatur desa di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data dan Evaluasi Perkembangan Desa, Muhammad Noval, menjelaskan, pelatihan aparatur desa dan kelembagaan desa tahun 2024 akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota, serta stakeholder lainnya yang akan berperan sebagai narasumber atau pencerama. Kami melibatkan instansi-instansi terkait, terutama untuk menyampaikan materi-materi terkait dengan kepemimpinan dan juga pencegahan korupsi. Dalam hal ini berkenaan dengan kepemimpinan, kami melibatkan dari TNI, Polri dari Baharkam dan jajarannya di daerah. Didukung juga oleh kawan-kawan dari Dinas PMD dan juga Sivitas Akademika, pakar-pakar dari Perguruan Tinggi. Dan untuk pencegahan korupsi ada dari Bares Krim Polri, kemudian dari Kejaksaan, dan juga kawan-kawan dari BPK dan juga BPKP. Dari Jakarta, TV Bina Pemdes melaporkan. Terima kasih telah menonton!